Yo guys, balik lagi di channelku, Surya27 Kali ini aku bakal melanjutkan lagi bermain Super Beer Adventure guys Yang dimana di part ketiga kemarin aku sudah selesai menyelamatkan beruang-beruang dari Gurun Bimotev guys Dan aku juga dapet stiker ternyata ditempel disini guys Oke, kalau kita lihat kesini ternyata ada 3 stiker guys Berarti 2 stiker lagi yang belum aku ketemuin sama 1 beruang yang putih itu loh guys Di part 3 kemarin itu belum aku bebasin karena harus ngumpulin koin-koin ya Oke, untuk kelengkapan-kelengkapan itu kayaknya akhir-akhir aja kali guys Karena fokusku adalah menamatkan game Super Beer Adventure ini guys Iya, sekarang selanjutnya tadi diarahin ke rumah rasaksai disitu guys Tapi kalau kita lihat dari sini kecil ya guys ya Hmm, apakah di dalamnya ada rumah-rumah rasaksa guys? Kita lihat nanti Tapi kalau aku baca kolom komen nih guys ya Katanya kita menjadi kecil guys kalau kita ke rumah rasaksa Apakah betul? Bentar aku bakal coba masuk ya Aku ingin nambah dulu nyawaku menjadi 6 guys Asli kalau nyawaku cuma 3 doang Itu berasa mode hard guys bagiku Jadi aku butuh nyawa tambahan dan ternyata tidak bisa nonton iklan Tadi aku juga cek gak bisa nonton iklan guys Sekarang juga gitu What the hell? Terus gimana dong berasa mode hard nih guys? Aku main dengan 3 nyawa begini Yaudah kita lakukan aja guys ya Kita hadapilah musuh-musuh yang mungkin berbahaya di rumah rasaksa ini guys Let's go Apakah betul kita menjadi kecil? 8 tahun yang lalu saya mendengar tentang sebuah artefak yang misterius dan kuat Saya pergi ke piramida agung Bimotif dan meminjam karnel untuk penelitian saya Karnel itu siapa guys ya? Wah Saya menemukan bahwa artefak itu memiliki 2 sifat utama Mengendalikan pikiran dan manipulasi ukuran Mengendalikan pikiran? Semisal aku nih Mengendalikan pikirannya Indy gitu ya Indy Ayo Indy Ayo Indy joget Ajojing Indy Ajojing Ala Ajojing Masih gitu ntar Indy guys ya Wah enak juga yang memiliki artefak ini guys ya Setelah bekerja keras saya berhasil menciptakan perangkat yang luar biasa ini Mesin pengecil Hah? Mesin pengecil? Buat apa? Buat menyelinap kah gitu? Ngupingin tetangga-tetangga gitu kah? Karena kita menjadi kecil Semisal kita jadi cicak gitu guys Kan bisa denger tuh Dia ngomong apa dikirakan aku gak ada Karena kecil Saya juga bereksperimen pada bagian pengendalian pikiran dan katakanlah Hmm Tidak bekerja sesuai rencana Seperti yang anda lihat Seseorang mengetahui tentang penelitian saya Mencuri karnel dan menggunakannya untuk membuat madu ungu Siapa seseorang itu guys yang membuat madu ungu? Oke Ngomong-ngomong soal ungu nih guys Aku baca komentar kalian kan Di kemarin aku bingung tuh Ada beruang berwarna ungu guys Itu banyak yang bilang katanya itu saudaraku guys Saudara Baren ini Wah apakah betul? Dan dia kenapa berwarna ungu ya? Apakah dia dikendalikan oleh seseorang guys Karena dia berwarna ungu? Hmm Apakah teori yang pertama Pas di part pertama aku itu guys Bilang katanya saudara Baren penyebab madu ungu guys Wah Masih misterius nih Mari kita cerita tau guys ya Let's go Saya bisa bercerita lebih banyak tentang karnel Tapi saya cukup kesulitan sekarang Lebah-lebah itu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bayi beruang Jadi mereka mengecilkan dan menyemunyikan di rumah saya Bayi beruang dikecilkan Oh my god di rumahnya dia guys Mungkin mereka mengira itu ditinggalkan atau semacamnya Apakah itu kotor? Bagaimanapun juga Bayi-bayi beruang loh guys Kan ntar gak sengaja kita keinjek gitu Bayi beruang kan kasihan ya Oke jadi semua kekacauan ini terkait dengan karnel Nah karnel nih guys Aku juga penasaran sama karnel siapa nih Kita harus mengambilnya kembali dari ratu batrix Dan siapapun beruang ungu itu Betul Siapa beruang ungu itu guys? Apakah stereo flow? Apakah saudara Baren? Kita lihat nanti ya Tapi pertama-tama mari selamatkan bayi-bayi malang itu Betul Kita harus selamatkan bayi-bayi itu terlebih dahulu guys Sebelum kita menghentikan kekacauan ini guys Mereka terlalu kecil Jadi saya tidak bisa membuat kandangnya sendiri Dan rumah ini penuh dengan tikus Hmm Saya benar-benar tidak ingin masuk ke sana Ilmuwan ngomong kayak gitu guys Wah Dipenuhi dengan tikus Kalau masalah tikus kan ya tinggal injek aja atau enggak Ya gitu Tikus kan kalah sama kita Besar kan kita beruang besar Kalau anda cukup berani untuk menyelamatkan mereka Saya bisa mengecilkan anda dan membiarkan anda masuk Ngapain aku dikecilin sih? Oh Jadi kalau aku kecil Tikusnya rasaksa dong Tikus rasaksa? Waduh Aku punya perilaku buruk terhadap tikus lagi guys Karena tikus masuk ke kamarku Bolongin celanaku Jadi aku siksa tikuskan Wah Dasar tikus Aku buanglah ke kali Aku kurung dia di penjara Enggak aku kasih makan Karena dia membuat celanaku bolong guys Sekarang tikus balas dendam kah ke aku kah nih? Semoga tikus-tikus di rumah ini baik lah ya Aku enggak ada dendam untuk kalian nih Enggak ada Oke kita masuk aja guys Oh Dikecilin dong Jadi semut guys Oke ini rumahnya ilmuwan itu guys Wow Menjadi kecil terasa aneh Rumah ini menjadi seperti rasaksa Betul Aku harap kita tidak akan berakhir di tempat-tempat aneh Para curut tinggal di lantai atas Mereka spesies yang damai Tapi terkadang mereka bisa egois Kita perlu ajak mereka bicara Untuk mencari tahu Apa mereka punya informasi penting Untuk mencari para bayi Oke kita harus nyari informasi dulu guys Di sisi lain para tikus itu gila Dan akan menyerang begitu mereka melihat kita Sebagian besar dari mereka Ada di kota tikus Di bawah tangga Di sebelah pintu masuk ke ruang bawah tanah Oke Waduh tikus Semoga tikus tidak terkena Madu ungu guys ya Please lah Tikus Maafkan aku rumah selalu ku Aku menyiksamu Tapi bukan kalian kan yang ada disini Lagian kalian cari gara-gara Bolongin celana-celana aku Jadi aku pakai CD guys Kalau kalian nonton video stereo flow ya Aku mabar main minigame Aku pakai CD Oke let's go Disini ada bayi beruang yang ditahan Ini siapa nih Oh ini apa nih tikus kah Curut guys namanya curut Ada tutup botol berkarat tua di kotak tikus Barang itu ada satu-satunya barang pusakaku Diwarsi dari generasi ke generasi di keluarga ku Kalau kau bisa bawa barang itu kembali kesini Aku akan berikan kunci ini Kenapa gak langsung berikan aja Oh my god Ini tikusnya Jahat banget Masa menahan bayi guys Oh my god Oke ini kayak ibaratnya collab lah ya Sama-sama menguntungkan sih guys Cuman ah tikusnya ini gak peri ke peri ke beruangan guys Gak dilepasin Walaupun mereka beda jenis ya Kalau itu kan tikus Kalau aku kan beruang Siapa lagi piolete Kayak babi warna kulitnya guys Hai beruang kecil Aku piolete Si tikus tak berbulu Tikus-tikus lain jahat Mereka mengusirku karena aku tidak mempunyai bulu Aku tidak menggigit Aku baik Aku hanya ingin berteman Apa kamu mau jadi temanku Gak mau Gak mau Masa aku mau berteman sama tikus Yang melubangi celana-celana aku Gak 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 ganda ganda Oke kita berteman ya Bilote Kita berteman ya Berarti tikus-tikus juga rasis guys ya Baru dia gak berbulu gak diajak gitu guys Tenang-tenang tikus Aku bakal menjadi temanmu Ayo ikuti aku sini Ayo sini teman Bantu aku mengambil pusaka Wah dia cuma pelengap longok doang guys Gak mau bantuin aku Ini semua jadi besar gini ya Pusakanya dimana sih pusaka Wah Ilmuwan ngeliatin aku dong guys Oke dia gak berani kesini rakut keinjek peruang kecilnya ya Terus aku harus kemana ini boss Ke atas Oke disitu juga ada penjara dong Kemarah dulu ya enaknya ya Waduh tempat ini sangat luas guys Oke kita ke bawah langsung dah Ini apa ini guys Meriam Kita bisa menggunakan meriam ini untuk pergi ke lantai atas lebih cepat Oh gitu ya Yuk meriam 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 Der Oh Karahin ke tangga guys Der Aduh Pala aku kena tabak tangga lagi guys Wih ada pesawat guys Oh pesawat buat turun ya Wih Oke ntar kita cobain guys Wih ada lubang tikus Waduh ada tikus disitu guys Jahat kah ini Ih kecoa 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 Oke kecoa baik kan Halo kecoa Wah eh eh Kurang ajar kecoa Wah aku baru inget guys kecoa juga Aku Eh aku serang serang juga kecoa ya guys ya Ah 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 Oh mati kau Mati kau Oke kita ambil nyawa itu guys sebelum aku meninggoy Nyawaku cuma tiga doang Kurang ajar kecoa-coa ini guys Plontar Wih Dimana sih pusaka tikusnya Entahlah guys Oke disini juga ada Beruang kecil disini ya Nah ini ada tikus yang bisa kita ajak bicara guys Ambil dulu koin-koinnya ya kan Biar para hewan nanti sejahtera guys Karena aku bakal bagikan koin-koin itu Atau untuk diriku sendiri buat beli celana baru Curut Aku melihat kunci di rak-rak itu Aku pikir kamu bisa mencapainya dengan memantul di atas bantal Bisa mantul di atas bantal Eh No Aku jatuh Oh my god Aku jatuh guys Oke kita harus Memantul di atas bantal katanya guys Oke kita ambil nyawa dulu Ambil nyawa Ambil nyawa kita perbanyak nyawa dulu guys Ini apa lagi nih Oh rumah Tikus baik guys Wah banyak warga disini Oke kita bakal coba Tanyakan Curut namanya Semua curut namanya guys Kami membangun kastil ini sebagai rumah Disini nyaman dan berwarna warni Iya sih warna warni guys I like juga nih Ini apa nih Menginjak balok-balok ini sangat Menyakitkan kakiku Terus kenapa bangun balok-balok ini kalau gitu Kenapa gak bangun aja Rumah keju gitu Kan dari keju kan bagus Cocok bagi tikus Sekalian buat makan kan enak Ini apa yang harusnya kesini nih guys Apakah ada beruang kecil disini Oke ini cuma ngambil koin-koin doang kah Oh my god Nggak mau aku kayak gini guys Ya memang aku butuh sih guys Buat beli celana baru Cuman Aku lebih butuh Kunci Biar cepet ini aku Mencari tau siapa penyebab Kekacauan ini semua Ini ada piano mini guys Ih Ada musiknya dong Aduh Aku tidak punya bakat piano kayak gini guys Oke kunci Aduh ini juga ada beruang yang ditahan Kunci dimana sih Pusakanya mana ya Oke ini rumah-rumahan Yang punya ilmuwan itu berarti ya Yang bisa aku ambil cuma ini doang Ya ampun Ah dimana ya pusakanya ya Yaudah kita ambil aja lah guys Biar kita bisa beliin juga mungkin Para hewan-hewan ini celana ya guys ya Karena kalian lihat itu Bayi beruang aja pake popok masa yang beruang gede-gede kayak aku gini gak pake celana sih malu dong diliatin para wanita terutama karena aku cowok guys dimana ya dimana ya tempat pusaka itu kita ke atas lagi kali guys ya kita ke atas lagi katanya kita bisa naik ke bantal guys jangan bilang kunci itu berada di atas let's go bantal ini kah tuing kok gak bisa ya gak bisa naik guys oh bisa 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 kamu bisa melakukan hentakan perut untuk melabung lebih tinggi oke hentakan perut ya oh iya guys wah keren bisa melabung lebih tinggi guys wih ada buku apa nih super beer adventure wih ada bukunya dong the movie the book oke ini ada pelontar guys buat ke atas itu kayaknya ya tuing ihai nah ada kunci nice yes kunci untuk membuka yang di bawah ya wih apa nih oh iya pesawat ini nih guys pesawatnya bisa terbang ke bawah gitu kah coba D wuh 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 aduh aduh penyok dong pesawat-pesawatanku wih seronok banget guys naik pesawat guys wah menyenangkan banget ya ampun kalau kalian pernah main pesawat-pesawat kertas gitu gak guys coba komen ya oke sekarang kita bebaskan bayi beruang yang ada disini nih guys karena kuncinya mengarah kesini aku selamatkan kau namanya Felix guys mantap satu beruang sudah aku selamatkan mana lagi tenang tenang beruang-beruang kecil aku bakal selamatkan kalian semua emm sekarang kita harus kemana ini hmm beruang sini kan sudah ya dan pintu untuk menuju ke sana gimana ya pintu melawan boss kali kan biasanya setiap map itu ada boss guys aku baca komentar kalian gitu guys bang setiap map itu ada bossnya bang ya betul sih selama aku bermain dari kemarin di lembah salju kek di gurun itu pasti ada bossnya guys apakah bossnya disini kah skibidi bibi pap pap skibidi 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 apakah boss skibidi skibidi disini guys yang kepala muncul di toilet itu loh guys ngomong-ngomong soal skibidi skibidi guys aku berteori jangan bilang kepala-kepala itu adalah wujud dari arwah-arwah ee guys yang kita keluarkan tiap hari disini jadi dia berbentuk kepala gitu hei kau keluarkan aku dari perutmu dasar kau keluarkan aku dari perutmu sekarang kan ku makan kau dan kita dimakan sama skibidi terus skibidi ngeluarin ee juga dan kita dikeluarkan jadi ee apakah gitu kah kok tiba-tiba aku ingin berenang disini ya wuhuu ih what ini jalan menuju ke god ke tempat tikus guys terus saya naik ke atas gimana lagi nih waduh gak sengaja aku guys aku kira cuma bisa berenang doang langsung mengarah ke sini dong eh aku belum siap we oke ada beruang pink disitu guys oke sejauh ini tidak ada tikus guys kok ini seperti gini ya guys ya seperti apa namanya seperti back room itu guys inside the back room ya aku rasain ya atau gak ya wih wih ini tikus warga-warga itu kan eh dia jatuh mati ha tikus mati di air ini aneh ini aneh guys bukankah tikus itu malah suka di air ya guys dia berenang guys ya memang sih tikus kan oksigen ya dia bakal mati kalau tenggelam tapi itu belum tenggelam guys tikus kan bisa berenang wih 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 kenapa nih waduh oh eh dia bisa lompat guys wata oke berarti nih tikus-tikus yang terkena madu ungu kali ya tapi mata dia gak ada efek-efek madu ungu gitu guys wata 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 oke mati kalian semua rasakan pukulan kintaku ah hmm main-main kau sama beren-beren ini ha itu pintu keluarnya kah ah wata wata ah beres guys menghadapi tikus-tikus got ini oke apakah ini pintu ke bawah lagi atau ini pintu menuju ke atas kita lihat what gimana ceritanya oh jadi gitu ceritanya oh masuk akal guys itu tadi kan aku di lantai 2 tuh toiletnya jadi saya masuk ke got berarti gotnya itu berada di atap guys gotnya berada di atap terus kita dikeluarkan dari situ oke oke wih ada aquarium guys wuh oke ada aquarium gak ada ikan kan gak ada piranha kan oh gak ada guys oke di aquarium ini kita bisa mengambil koin-koin emas lumayan oke kita ke atas lagi berarti di tempat got itu gak ada kunci ya hmm ah berarti kita gak ke got berarti nujuan kita nih guys wih no jatuh tidak aduh jatuh ke sini guys waduh ini siapa lagi ini ilmuwan gak cuci piring apa guys ya habis makan ah dibiarin perhantaan kayak gini guys waduh ini kalau aku diam disini nih bersantai ntar malah digoreng sama ilmuwan disini guys jadi daging beruang dong dia makan guys beruang makan beruang itu disebutnya apa guys kanibalisme kah oke sekarang kita coba ke tempat eee ini guys lubang tikus gak ada apa-apa di lubang tikus men hah cuma gini doang hah eh ada jalan ke sini wuhu ada jalan kayak ginian guys ini tikus yang buat kah ini apa lagi tempat mana lagi tuh guys coba-coba kita jelajahi ya wata mati kau ini dimana sih kuncinya ya ampun gak nemu-nemu guys nih disini oven guys di oven ada kunci kah oven ini sangat panas berdirilah di atas oke iya guys saking panasnya bikin aku ngurang nyawa ya waduh wah realistis ini game kenapa ilmuwan itu gak matiin ovennya ya gak takut kebakaran apa dia kan kalau dibiarin yang panas-panas gitu takutnya meledak oke kita lanjut lah lanjut 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 guys menelusuri ini guys oke sampe mana nih kira-kira guys hop hop oke nyawaku dua guys gak ada nyawa lagi apa disini oh ini kayak beruang rahasia gitu kah kamu perlu menemukan setidaknya oh iya kan beruang rahasia guys selalu di setiap map itu pasti ada beruang kayak gini ya beruang yang harus mengambil koin-koin dulu baru bisa bebasin itu guys suara apa itu suara apa itu what 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 apa itu kok bisa ada monster pasir wait ah itu apaan sih kok bisa ada monster pasir disini guys apakah ada yang bawa pasir kesini oke kita sampe sini guys ke jendela om ilmuwan oke om ilmuwan ngeliatin aku dong oke kita lanjut lagi mencari guys kunci-kuncinya di barat dimana ya aduh man ini dipegang sama si tikus di atas ke atas lagi guys ah kita gak bisa ke atas lagi ya ampun oh iya gini caranya ya ampun gini caranya guys wait it it ha aduh kok gak bisa sih yaudah kita lompatnya sini aja wait it it kok gak bisa lompat lagi ya guys ya aneh nih guys udah aku pencet-pencet loh what the hell oke gitu caranya guys oke ini kan disuruh ngambil kayak gituan ya hmm enaknya kita kemana dulu ya oh iya disitu masih belum aku ambil koinnya guys hop hop yuhuu eh aduh kepala aku kepentok bentar bentar tadi aku liat tuas guys oke kita naik ke atas sana ah huh gila coy eh aduh gini amat oke kita naik lagi ah oke disini ada beruang dan ada tuas disini guys buat apa tuas ini apa ini oh kulkasnya guys kebuka oke disitu ada koin-koin emas yang bisa kita ambil apakah disini ada kunci juga huh disini ada madu ada susu juga susu beruang kah itu oke di bawah juga ada ikan harusnya ikan taruh di tempat pendingin gak sih guys kok taruh di bawah sih cara ke atas lagi gimana nih oh kesini nyamping-nyamping ini guys set set nah hat 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 oke disini ada susu juga siapa disini yang suka minum susu guys sama madu guys kalau aku aja lihat nih aku udah samping sini udah aku sediain madu guys aku suka madu guys kalau kalian gimana guys ini pemilik ini seorang ilmuwan aja suka juga ya oke dampak paling atas kah ini oh masih belum masih ada paling atas lagi guys huh ah oke kuncinya terjebak di dalam es batu oh ini ayo cari sesuatu panas oh kita harus lelehin guys oke kalau pecahin gimana hop kita lompat dan jatuhin gimana huh kita lepas guys there ah gak pecah dong ah gak realistis nih guys harusnya pecah gak sih guys ya gak sih oke ngomong-ngomong soal kita lelehin kayaknya ah di bagian oven pantas aja ovennya dibiarin jadi jawabannya ini tuh guys eh esnya kok lepas ya ampun men oke kita bawa ya sini kau es ah ah berat banget guys lepas oke kita biarkan dia meleleh iya jadi kunci ambil ow panas oh my god oke ini kunci kemana nih oh ke atas itu wah kita ke atas lagi oke aku sampe ke atas ini untuk bebasin ini berarti ya beruang putih kecil ini kasian banget guys namanya dia josep oke sudah dua beruang sudah aku bebasin guys dimana lagi ya dan kita bebasin beruang-beruang ini sampe berapa ya guys ya dan kira-kira kita bakal ke map mana lagi nih guys jadi penasaran aku nih eh press atau play ada game disini guys oke kita sampe sini press to play main game nih kah super beer instrument system coba kita kira-kira guys main game di dalam game press to oke pencet A apa saja nih oh ini buat jalan aku guys main game di dalam game coba kita bebasin guys kayaknya kita disuruh nyelamatin itu tuh guys oke ini bisa lompat juga kah kalau kita pencet A lagi gimana ya wait wait sabar 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 ini musuh kita cuma dua doang ya set maju aduh kok kena lagi sih susah juga ya oke wait 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 biar ke atas nah maju oke beres maju dikit oke ini harus maju pull guys harus maju pull guys iya yes oke kita giniin dikit oke oh nice 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 ini kita nyelamatin Chika ya kamu menang dapet kunci wah gak sia-sia aku main guys ternyata disuruh emang disuruh main ya oke kunci itu berarti buat oh bebasin yang di bawah itu guys bup aku ambil kuncinya ya aduh kepala aku kepentok lagi oke kita bebasin guys weh apa ini ya ampun ya beruang ini gak kapo-kapo juga ngejar aku ya ah dasar beruang pasir oke membebaskan maya guys wih ini kayak nintendo gitu ya aku jadi keinget dulu main nintendo guys waktu kecil oke kita ambil nyawa dulu nyawaku lagi satu dong parah men what ini ada petunjuk lagi ke atas ini buat bebasin mana juga nih wait wait coba kita ikuti ya ini kemana nih kemana oh kesini juga kah ih enggak nah ke pintu ke pintu yakin ini oh 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 my god kita ke markas tikus no ayat ayat aw 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 kita bisa ngulang disini yangpun oke kita kesini dulu guys tikus-tikus itu punya kemampuan lompat lompat jauh guys udah kayak atlet profesional ya dia lompat-lompat jauh kayak gitu rasakan ini ah mati kau emang kau doang yang bisa lompat iya mati kau diinjak wait iya wah ah 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 gimana gimana rasa pukulanku ha tikus-tikus bahwa ini beraninya kau menghadapi Baren sang karatekit ha ayo Baren kita kasih tau tikus-tikus eh nih cuma tikus lompat gitu doang bangga liat nih lompat aku hop hop ya tuh tuh liat lebih jauh lompatanku kan guys ketimbang tikus-tikus itu oke ini disuruh ke atas nih tumpen nih guys padahal kita gak ada megang kunci ya ada petunjuk warna gini hmm mati kau jangan sok gaya-gaya lompat-lompat bebas gitu udah kayak mau renang aja si tikus ini ya terus cara ke atasnya gimana nih men what cara ke atasnya gimana lewat oke lewat situ dulu tikus sini kau jangan sok-sok lompat-lompat oh ya dah jarang laba-laba guys hop hop iya aduh kepala aku kebentuk lagi no kita berusaha lagi dari bawah oke aku sampai sini guys kita ambil lagi koin oke disitu udah koin lagi disini di atas udah tikus lagi dong ah kita hentikan ini dulu guys karena ini merepotkan banget ya dia lompat-lompat takutnya aku kenal lagi guys penuh perjuangan aku menyelamatkan bayi-bayi beruang ini ya wih lompat dari atas masih selamat tikusnya guys iya lah oke wajar sih ya masih wajar sih masih realistis yang gak realistis itu kok bisa tikus-tikus ini mati pas di air god tadi guys oh eet 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 oke kita bisa membuka ini guys karena aku udah membebaskan 3 beruang ya ayo kita langsung aja hadapi rajanya gak sih guys let's go pukul oh untuk membuka bagian situ guys oke menuju ke bawah itu pasti ya eet eet gak mau aku ngadapin mereka kalian lagi what up ah mati kau oke babai tikus aku mau menghadapi boss kalian mungkin disini oke kayak gini biasanya boss guys tempatnya besar gini ya oh my god ini mana bossnya nih sini dong boss oke apakah aku harus turun dulu nih sini akan aku hadapi kamu boss ih kok gak bisa turun guys jangan bilang bossnya bakal nyergap aku di bawah nih langsung digigit guys dari bawah oke aku bakal hadapi boss dengan 3 nyawaku ini aku pasti bisa oh itu dia wah gede banget guys wah kok bossnya seperti beruang ukuran besar guys wah ini dari wajahnya kayak tikus ya matanya warna merah punya mata saringan deh guys semoga dia gak ada genjutsu guys ya oke kai saya lepaskan dari genjutsu guys biar aku gak terkena genjutsunya mungkin kalau dia punya aku sudah menunggumu beruang kecil aku sudah mengawasimu sejak kau masuk ke rumah ini test subjek nomor 1706 wih test subjek nih guys wih dia kesuntik jarum suntik wah mungkin penyebab dia matanya merah kayaknya kebanyakan kena covid kayaknya dia guys terus disuntik berapa kali tuh 1,2,3,4,5 5 vaksin guys kau tampak terkejut apakah teman ilmuwanmu lupa memberitahumu tentang aku setelah semua yang dia lakukan padaku emang apa yang dia lakukan padamu dia membuatku menjadi resaksa dan pintar selama eksperimennya tapi dia tidak akan membiarkan aku bebas aku adalah favoritnya pencapaian terbesarnya oh my god ternyata ilmuwan tadi beruang itu guys dia bikin tikus kecil menjadi besar pantas aja ini besar banget ukurannya ya oh my god wah dia eksperimen terlarang berarti guys kau pikir aku mengunci pintu jebakan rumah bahwa tanah untuk bersembunyi itu adalah jebakan dan kau jatuh tepat ke dalamnya ya emang kenapa kau sangat kecil beruang kecil aku bisa dengan mudah menghancurkanmu yakin kecil itu gesit loh lincah loh ha 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 happy 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 oke emang kemampuan mu apaan gesek gesek tangan doang wih apa tuh aw 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 wuh wuh Jasmine aw 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 buset Waduh, terus cara mukul dia gimana nih? Weh Weh, ed, ed Weh, ada ekornya sekarang guys Weh Aduh, melom Aduh Hidupkan kembali Aku gak bisa nonton iklan sih guys Ah, no Terpaksa kita harus kembali ke hub guys Oke, jadi begitu kemampuannya guys Ini ngulang gak sih? Oke, enggak guys Itu rumah beruang, kalian lihat Aku udah nyelamatin 3 beruang ya Oke, kita mulai lagi guys Ini kenapa ya? Iklan-iklan gak ada nih guys Di Superbeard Adventure Apakah aku harus top up nih? Biar bisa nyawanya 6 Oke guys, akhirnya aku tiba lagi Di tempat yang dimana ada tikus saksa ya Oke, mana dia tikusnya Keluar dong, cepetan nih tikus Kita langsung bebasin gak bisa ya Wah, harus nyalahin dulu berarti guys Test subjek nomor 1706 ya Kita skip aja guys Sama nih ya Sama guys, dia bakal menghancurkanku katanya Oke, dia gosok tangan Terus dia mukul-mukul Oke, berarti ini tinggal kiri-kanan, kiri-kanan ya Oke, ke-ke-ke-ke-ke Terus abis itu ekor ya Ayo, ekor, ekor Mana ekor? Oke, kita lompat tali Waduh, oke Terus gimana nih? Boleh pukul gak aku nih? Gigit, digigit aku guys Kurang ajar Terus aku jadi rabies nih Jangan sampe aku tertular guys Penyakit gilanya guys ya Kapan giliranku ini men? Embel nyawa dulu guys Iyo men Aha, yo maimu Mau gigit kah? Mau gigit kah? Ayo, gak kena gigitan Ura Ayo, ayo Kapan lelahnya dia guys? Gila nih Woh, mau gigit lagi dia Wet, wet, wet Gila Kita tabrak dia kah? Buat nyerang dia Kapan sih? Oh ini Ah Aduh, ingin kupukul Oh, mungkin pas Kepalanya gitu kali guys Ya, nih kayaknya Itu doang kesempatan kita Buat mukul dia kayaknya guys Oke Kepala, kepala Please, kepala Ya Deng Nah, pukul Ah, gak kena lagi Udah kayak Ah Oh iya, betul Oke, dia berkurang guys Oh, pas body Pas dia gigit tanah Berarti ya Gak bakal kena gigitan rabiesmu lagi Sikat gigi sana Wih, apa nih? Waduh, 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 waduh Waduh, waduh Gak mau denges, gak mau denges Eh, kamu pukul apaan? Kamu pukul apaan itu? Eh, eh, eh Wih, 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 wih Gak mau denges, gak mau denges Aw, 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 aw Gila Yang pukulan sakit banget guys Yang pukulan susah sih Wih, eh Aduh, kena rabies lagi Tidak Gak, gak Aku gak bakal sia-siannya sejauh ini dah Aw, 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 aw Aaaa Aduh, udah sejauh itu Dasar tikus Ah Sandinya nyawa aku bisa enam Aduh, iklannya masih gak bisa dong Malah aku udah aktifin gitu guys Sinyal Ini kenapa udah berulang di samping iklan Ada apa nih? Suara bayi marah Hah? Gitu suara bayi marah Kena denger nih guys Gitu suara bayi marah Oke, kita coba lagi ya Let's go Kita ulangi lagi guys Berhadapan sama tikus rasaksa itu ya Eksperimen-eksperimen dari ilmuwan Bruang Kurang ajar banget nih Ilmuwan Bruang Menciptakan eksperimen rahasia gini guys Buat menyerangku Jangan bilang Ilmuwan Bruang itu menjebakku dong Wah, aku harus marahin dia nanti ya Menjebakku, memberitahu aku tentang hal ini guys Yang bagian tangan aku paling Keser banget nih guys Susah banget bagiku yang bagian tangan Oke, oke, oke Nah, kalau dari tengah gini sih aman-aman aja kayaknya ya Oke, ekor masih mending lah ketimbang tangan guys Karena kalau ekor ada timingnya guys Aku bisa lah timingnya nih Kacem Oke Kuatah Oke, satu Ayo, berapa pukulan lagi harus mengalahkan kalmu nih Akan ku kalahkan kau Walaupun kau menjadi rasaksa seperti ini Waduh, jangan yang tangan juga dong Ya ampun Ayo, 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 ayo Kurang nganjar banget yang tangan guys Wih, apa ini Au Au, aku mati dong kalau kayak gini Wih, wih, wih Wah, kenapa dia ngampetin tangan mulu guys Oke, rabies Aduh, gak kena lagi Waduh, kenapa dia Kenapa sih tangan Waduh, waduh, gak kuat aku guys Gak kuat kalau yang tangan Mati lah, aku kayak gini Au Au Men, 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 men Mati lah, aku mama Mama, mama, mati lah Oh, untung ada nyawa Aduh, kenapa dia mukul-mukul mulu dah ini Woi Kurang ajar kok ilmuwan ya Gara-gara ilmuwan ini penciptakan Eh, kamu kenapa gak bilang ilmuwan Jangan khawatir Mesin pengecil ini kemungkinan besar aman digunakan Bukan masalah aman atau tidak Itu masalah eksperimenmu yang ku bicarakan saat ini Kenapa ku ciptakan eksperimen tikus rasaksa sih Kamu ingin menjebakku Berkedok, ingin nyelamatin anak-anak beruang ya Kamu pasti iri kan Melihat aku sebagai pahlawan Diem doang lagi kau Oke Ku coba lagi buat ngelawan dia guys Dengan tiga nyawa ya Berarti Bang Surya nyobain nih mode hat nih guys Sekali lagi kalau ku kalah Sepertinya terpaksa Ku harus menggunakan cara sultan guys ya Karena dengan cara top up Nyawa kita bakal bisa enam katanya guys Dan kita bisa menggunakan efek-efek guys Bentar dulu aku bakal ngalahkan dia tanpa harus Top up-an dulu guys ya Yang pertama kok gampang guys ya buat ngalahin bagiku guys Tuh, tuh, tuh Walaupun kena tadi ya dikit ya Oke please lah, please lah gigit 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 Oke, ekor ya, ekor ya Nah gitu dong Wata Oke, satu Hmm, aku udah tau cara ngalahnya guys Eh, ekor ya, ekor ya Waduh Tau aja kelemahanku yang mana guys Please latih kau tanah Aduh Aduh, kok gini lagi sih Oh my god Aduh 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 Yaudah Kalau gitu terpaksa Aku harus menggunakan cara sultan Untuk ngalahin dia ya guys ya Oke Ah Oke, pembelian berhasil guys Nah Dengan begini Harusnya Nyawaku 6 Nice Nah Oke Kita harus menggunakan mahkota nih guys Udah beli Aku masa gak gunain mahkota sih Uh, ini kah ada efek gitu loh guys Wah Sembriwing Sembriwing Kalau ini apa nih Uh, efek garis Ini Apa ini Tikus ngikut gitu Wah Buah abu No, no, no Oke, ada peliharaan ngikutin berarti ya Hmm Peliharaan atau burung ya Nah, ini aja lah kita pake yang Sembriwing Sembriwing guys Oke, nyawaku udah 6 Pokoknya yang aku cari cuma 6 doang sih Sama mahkotanya mana sih Masa tidak ada Aku udah beli loh Oh, ini dia Nah Gini kan mantap Let's go Kita lawan lagi guys Oke, jejak kaki kita ya Keluar kayak gitu ya Tapi kalau kita gerak-gerak Gak ada efeknya guys Oke, kita hadapi lagi guys Boss tikus itu dengan Menjadi beruang sultan ya Karena aku sekarang memiliki mahkota Sekarang aku berbeda dari yang tadi Tikus Keluar kau tikus Itu kan tikusnya besar guys ya Itu dia Sembunyi di mana itu ya Oke, sekarang aku bakal menghadapimu Tikus saksa dengan menam nyawa Kenapa kau berani lawan aku lagi? Ya, tentu saja Karena aku memiliki menam nyawa Dan aku menjadi sultan sekarang Beda sama halnya dengan dirimu Yang menjadi orang gila disini Tikus gila Berani sekali kau bilang aku tikus gila Iya, dasar tikus gila Ah Rasakan itu Oh my god, aku kena rabies guys No Sekali lagi kena rabies Aku bakal tertular nih guys Menjadi beruang gila dong Tidak Rasakan gigitanku ini Kuatah Rasakan pukulanku Gimana, gimana Aku yakin kali ini pasti menang Gak mungkin Kekuatan sultan is the best Iya, iya, iya Iya, iya, iya Au, 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 au Aduh, kena pukulan satu guys Oh, oke Akhirnya aku bisa menghindari tanpa cedera guys Pukul Oke, berapa kali ya? Dah dua kali tuh guys Oke, jalan terus Jalan terus Au, kena dong Au, gila cuy Aduh, nyawaku dua berkurang Gila nih, kalau sampai mati sih Gila sih nih Udah enam nyawa Wah, apa-apa nih Sudah dua tujuh kok gini amat sih Aku harus nyari nyawa di sebelah sana dulu Aduh, kayak ginian pula Iya Uh, gila nyawaku satu Wah, ini susah banget Wah, udah pakai enam nyawa loh guys Tidak Yes, dapat satu Uh, untung aja Untung aja masyarakat Selamat guys Oke, sekali lagi dia bakal meninggau ini guys Aku jamin nih Nah, gitu dong Akhirnya aku bisa mengalahkan dia Mati kau Ilmuwan Dasar ini semua gara-gara kau Dibilang terima kasih banyak Karena telah menghadapinya Dia berbahaya dan tak terduga Tidak seperti saya kan Tapi kenapa kamu ciptakan makhluk besar Dari tikus sih Aduh, kenapa kamu ciptakan monster kayak gitu sih Ilmuwan Saya harus mengakui sesuatu Sebelum insiden madu ungu Seseorang masuk ke rumah saya Pada suatu malam Dan mencuri beberapa karya Saya mengenai karnel Siapa seseorang itu guys Saya tidak melihat wajahnya Tapi dia adalah seekor beruang Saya tidak yakin para lebah Berada di balik semua kegilaan ini Saya pikir seseorang menjebak mereka Aku juga berpikir seperti itu Gak mungkin kayaknya lebah guys Lebah menjadi seperti jahat sekarang Gara-gara madu ungu kan guys Siapa yang menjalikan madu ungu itu guys Menurut teori kalian kan Saudara Baren ya Ini masih belum tahu nih guys Aku masih menganggap Jangan bilang ini ulah stereo flow Anda harus pergi ke lebah Saya yakin kebenaran menunggu kita disana Lewat mana pergi ke lebahnya guys Wah jadiin aku jadiin besar dulu dong Pak beruang Jadiin besar dulu dong Wah pak beruang gak mau jadiin aku besar guys Oh kita dapat kunci guys Buat bebasin itu ya Yang dipenjara disitu guys Oke kita bebaskan nih guys Wah kasian banget nih teddy bear nya Ah tinggal aja dah Kita harus selamatin guys Oke Fever sudah kuselamatkan Nice Lanjut dong Ini kah dia tempatnya Oh balik guys Oke berarti tikus-tikus kecil itu gimana Apakah ada disini Oh udah gak ada lagi guys Oke Ih ada dong Oh my god Kukira udah gak ada lagi Oke lah guys Mungkin segini dulu ya guys Untuk video kali ini Asli ku capek banget mengalahkan Eksperimen tikus-tikus itu guys Huh itu Boss tersusah yang pernah ku hadapi Dari kemarin ya Kalian bisa lihat aja Tadi berapa kali ku udah mati guys Sampai ku harus menggunakan 6 nyawa pun Itu pun masih kurang tadi ya Hampir ya Tapi untung aja ku masih bisa bertahan Kekuatan sultan is the best nih guys Jajak kaki ku jadi Sembriwing Sembriwing Dengan kekuatan mimi peri nih guys ya Oke lah guys Semoga teman-teman terhibur Dengan video kali ini Sampai jumpa lagi Di next video Dadah Jangan lupa kasih like-nya ya